Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengeklaim hubungan PDIP dan Gerindra masih baik-baik saja. Meski salah satu kader PDIP sekaligus wali kota Solo, Gibran Raka Bumingraka ditarik menjadi cawa pres ketum Gerindra, Prabowo Subianto. Muzani dengan yakin bilang kedua partai itu masih akrab dalam suasana kekeluargaan. Padahal PDIP dan Gerindra saat ini masih berada di kubu yang berbeda pada Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Muzani saat ditemui awak media pada Senin 23 Oktober 2023. Meski begitu, Muzani tak banyak berkomentar soal status Gibran di PDIP. Muzani hanya menegaskan bahwa putra sulung Jokowi itu sudah ditetapkan menjadi cawa pres di Koalisi Indonesia Maju. Di sisi lain, Gibran disebut masih berada di Solo saat Gerindra akan menggelar Rapimnas pada Senin 23 Oktober 2023. Muzani menyebut Prabowo lah yang akan memberi pengarahan. Sementara Jubir Gerindra bilang Rapimnas Gerindra akan diadakan secara internal. Sehingga Ketumpar Pol Koalisi Indonesia Maju hingga Gibran selaku baca wapres tidak diundang. Baru-baru ini nama Gibran resmi diumumkan sebagai cawa pres Prabowo pada Minggu 22 Oktober 2023. Kala itu Prabowo mengumumkannya secara langsung usai rapat bersama Ketumpar Pol Koalisi Indonesia Maju. Ketumpar Pol Koalisi Indonesia Maju.